Gue berhenti narkoba 2012, total sampe hari ini. Total gue tidak pernah gunakan lagi. Ini tokomu kalo tak masukin pegadaian, mau gak kamu kira-kira? Buat apa? Buat aku modal ke Jakarta. Bangunan itu jadi jaminan. Gue masukin ke pinjaman. Gue lakukan itu, gue dapet duit 10 juta waktu itu. Buat gue modal ke Jakarta. Dia ngasih gue buku. Jangan berhenti nulis ya mas, ngasih gue buku. For the first time in my life, for the first time in my life. Gue merasa punya guna secara langsung depan mata gue. Ada orang bilang, lo berguna. Gimana cara lo membuat musik lo, lagu-lagu lo. Itu bisa dinikmati sebagai sebuah estetika lo. Ketimbang sebagai sebuah anggapannya sebuah hal-hal yang mungkin tadi. Cengengesan, main-main. Ya halo, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito. Di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini gue kedatangan salah satu musisi solo yang kayaknya lo semua pasti udah pernah denger. Paling gak dari lagunya yang belakangan ini sangat-sangat ramai di internet. Ya dia adalah Sal Priyadi. Halo. Hai Sin, hai apa kabar. Sehat dong, lo sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Akhirnya gue bisa datang ke acara lo ini. Waduh, terima kasih ya udah menyempatkan ya. Udah mendung-mendung. Acara yang mahsyur ini. Thank you, thank you, thank you. Gimana setelah kemarin... Sukses dengan... Ya dari planet lain, itu gila sih. Gue setiap scroll TikTok, Instagram pake lagu itu semua. Asli. Lo rasanya gimana salah lagu lo dirayakan begitu besar? Sejujurnya awalnya bingung. Awalnya tidak percaya bahkan. Dulu kan kita kan beberapa tim suka bilang kayak lagunya viral gitu kan. Sementara kita kan tau ada lagu-lagu viral yang basa-basi tau gak lo? Lagu-lagu viral yang sebenernya juga UGC-nya juga segitu-segitu aja gitu. Kayak gak seberapa. Terus begitu gue buka handphone, terus buka sosial media. Kok lumayan sering nih lagu keputar gitu. Terus gue cek ternyata dari data emang banyak orang yang pake gitu lagunya untuk dijadiin konten. Bingung awalnya tapi gue senang lah banyak orang mendengar. Karena ini juga track pembuka album gue kan yang kedua. Oke. Kalau dari angka lebih besar yang dari planet lain atau dari hit-hit lo yang dari album sebelumnya? Sejujurnya kalau generated content yang dibikin sama orang-orang di sosial media. Ini paling besar. Paling besar? Bahkan melebihi Amin paling serius waktu itu ya. Oh wow. Kita sempat Amin terus ada lagu kemarin meserah-meserahnya kecil-kecilan juga sempat naik di platform sosial media. Ini paling gede. Oke. Jadi cuman wow gitu kayak kaget juga gitu. Nah ini gue sebenernya selalu menarik ya kayak ngobrol sama Sal nih. Kayak gue selalu melihat gitu ya perjalanan musisi solo pria gitu. Dari mungkin era kita kecil Glenn Bradley gitu ya. Terus kemudian kita beranjak SMA ada Afghan. Terus baru lulus mungkin ada Kunto Aji gitu. Nah di Indonesia ini sangat menarik untuk ngelihat kolam dari musisi solo pria. Dan lo dengan karakter lo pun menarik gitu. Sampai akhirnya orang bisa menikmati lagu-lagu yang seperti yang lo ciptakan. Menariknya lagi, ini menarik terus ya. Jadi beberapa tahun lalu ketika lo pertama kali mungkin muncul. Gue terus termasuk orang yang menyangsikan sebenarnya. Karena gue gak tau lo secara personal. And then lo muncul ke media gitu dengan gaya yang unik, eksentrik. Dan apa ya kalau orang Jawa bilang nyeleleh. Lo tau gak sih? Iya nyeleleh. Nyeleleh dan cengengesan ada sisi itu. Gue liat kayak waktu itu gue pernah nonton konten lo yang musikalisasi puisinya Pak Sapardi. Ini kayak, ini siapa nih orang gitu kan? Ini kayak apakah memang estetika yang lo usung seperti itu segala macem. Sampai akhirnya ketika lo membuat hit dan gak cuman satu kali. Itu kan artinya mungkin estetika lo diterima gitu. Artinya berarti lo secara pengkaryaan ya memang disitu karakteristik lo secara musikal, secara lirik. Dan ini menarik gitu untuk dibahas. Yang ingin gue tanyakan apa? Adalah saat lo pertama kali muncul ke industri sebenarnya apa yang ada di benak lo? Visi lo apa sih? Lo ingin menjadi musisi yang seperti apa? Iya. Jangan kan lo menyaksikan itu ya. Gue aja menyaksikan diri gue sendiri pada saat itu. Gue tuh dulu kerja setelah lulus kuliah gue tuh kerja jadi digital marketing gitu lah untuk satu perusahaan. Satu toko sebenarnya satu perusahaan temen gue gitu. Di Malang. Nah terus gue sempet juga iseng bikin startup sama beberapa temen. Nah setiap kali gue pusing tuh gue lari ke studio, studio musik. Dan gue bikin lagu dan akhirnya nyanyi-nyanyi di tongkrongan gitu. Dan mereka meng-encourage gue temen-temen di studio gue itu GZZ. Waktu itu kalau lo tau band Koldiak juga dari Malang. Dan mereka meng-encourage gue salah satunya untuk ya udah rekam aja lagunya gitu. Dan akhirnya gue rekam dan akhirnya dapet respon yang bagus lah. Jadi pada saat itu gue juga gak membayangkan akan berjalan di musik gitu. Walaupun ya keluarga gue punya latar belakang musik dan lain-lain. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu yang lo tadi barusan adalah gue cuman percaya soal apa yang gue tulis, cerita yang gue tulis. Gue merasa gue punya POV yang berbeda dibanding dengan lagu-lagu pop waktu itu. Lagu pertama yang gue rilis adalah Kultusan. Ngomongin soal perselingkuhan gitu. Tapi waktu gue liat gitu lirik dan gue dengerin lagi. Gue rasa ada itu, ada tempat duduk yang berbeda untuk bisa melihat situasi perselingkuhan gitu. Dan itu yang kemudian gue tawarkan. Soal respon ya tentu saja gue gak tau. Gue gak tau, gue gak bisa untuk memastikan waktu itu. Wah ini pasti akan ada orang negerin atau pasti ada orang negerin. Yaudah gue cuman rilis aja gitu. Kebetulan responnya bagus. Itu sebenernya yang terjadi di awal-awal perjalanan karir gue gitu. Nah untuk awal-awal ketika lo punya konsep menulis yang seperti itu, siapa yang lo look up? Nah ini menarik nih. Sebelum gue menulis lagu-lagu model Kultusan, gue tuh melewati perjalanan penulisan juga. Sejak SMA, sejak SMP gitu ya. Yang berbagai macam gaya. Gue kan nge-band, banyak ke band. Nge-band ya, kadang-kadang nge-band cover, kadang-kadang bikin skrimo gitu sempet. Nah gue tuh selalu menjadi orang yang menulis lagu untuk bandnya. Jadi gue banyak tuh perjalanan-perjalanan menulis lirik. Gak cuman lirik yang kayak hari ini gitu. Tapi lirik-lirik yang sangat kasual misalnya. Pakai lirik-lirik bahasa sehari-hari tuh juga pernah gue lakukan. Lirik-lirik yang puitis banget. Karena waktu itu ada gelombang folks kan waktu itu kan. Dengan lirik-liriknya yang sangat puitis. Itu juga pernah gue lakukan gitu. Nah hari ini yang ada itu sesuatu yang sebenernya gue kayak ketemu di tengah gitu. Ini nyaman buat gue masih, gue masih percaya sama apa yang gue tulis. Bukan kayak sesuatu yang penuh ornamentasi dalam penulisannya gitu. Yang gue sampe kayak bahkan gue aja gak ngerti nih ngomongin apa gitu. Nah itu tuh yang ada di tengah. Kalo nanya siapa yang dilukap, jujur gak ada satu nama yang muncul. Tapi itu dari pengalaman-pengalaman penulisan yang terjadi. Sampai jadi formula kayak hari ini gitu. Sampai jadi kayak kutusan. Tapi dari segi, ya gue pasti akan menarik ini ke arah sastra juga gitu ya. Maksudnya kayaknya gue ngeliat kalo dari usia lo, lo gak tumbuh dari generasi-generasi kita lah bisa dianggap gitu. Gak tumbuh dari gaya bahasa yang seperti itu gitu. Maksud gue masih ada kayak celah apakah lo berusaha untuk mendigrate kemampuan lo menulis sebenernya. Ke arah yang lebih apa ya, istilah gue selalu, gue mau bahasakan poetik banal gitu ya maksudnya. Lebih banal gitu, lebih gak terlalu dalem. Atau memang sebenernya lo dari dulu seperti itu gitu. Maksud gue kayak sepertinya kalo dari planet lain atau Amin paling seri, apapun itulah. Kayak lo kan catchy tapi ini seperti snack. Kayak mudah dikunyah, ditelan dan ini kemati gitu ya. Atau gini kalo gue boleh menceritakan soal misalnya gini, album Berhati itu dibuat dengan penuh pertimbangan soal estetika. Misalnya ketika gue bikin lagu-lagu di album Berhati, gue membayangkan soal satu pertunjukan yang bentuknya ABCDE itu udah gue gambar jadi mood board gitu di kepala gue gitu. Ada katedral tua disana dengan suasana yang gelap, itu tuh udah terbayang di kepala gue. Kayaknya gak mungkin cara penulisan gue akhirnya mengarah ke estetika-estetika tertentu. Yang duluan keluar di kepala gue soal konsep albumnya. Kebayang gak lo maksud gue? Oke. Nah berbeda cerita dengan album yang kedua, itu gue yaudah gitu aja. Gue dengan tanpa gambar di kepala gue yang gue liat, yang gue saksikan waktu itu beberapa lagu yang dibuat saat pandemi. Kedekatan gue sama misalnya keluarga gitu. Yaudah apa yang gue liat, apa yang gue saksikan yaudah itu yang ditulis. Jadi rasanya kan sehari-hari banget. Jadi kayaknya kalo menilai dari Berhati dan perjalanannya sama album kedua dan perjalanannya itu dua hal yang lumayan berbeda. Orang juga banyak nanya, kalo lo dibilang gini, kalo banyak banget orang bilang, gue tuh melihat lo itu album kedua. Gue tuh ngeliat Sal, ini orang sebagai manusia, itu ya album lo kedua ini gue ngeliat lo off-cam dan on-cam gitu misalnya. Atau di pertemanan gitu ya, ya ini album kedua ini lo gitu. Sebenernya lo tuh bukan album yang pertama gitu. Nah itu membuat gue jadi, iya sih kalo lo bilang gitu sah juga. Karena album kedua gue ya gue tulis dengan penuh spontanitas, dengan apa yang gue rasakan gue tulis gitu. Berbeda pengerjaannya dengan album satu gitu. Gue cukup, cukup dalam dalam menyimak album lo yang terbaru ini gitu ya. Dan gue setelah gue cerna gitu, setelah gue nikmatin setiap musiknya, setiap liriknya. Gue justru merasa gue seperti menonton film. Wow, thank you Zindu. Maksud gue, cara lo menulis lirik itu seperti dialog gitu ya. Entah itu pasti dialog di kepala lo atau seperti apa. Dan ketika tadi lo cerita lo berangkat dari visual-visual tertentu, ya itu akhirnya match gitu ya. Thank you. Yang gue ingin tanyakan, sebenernya lo adalah orang yang menerjemahkan kesenimanan lo gitu. Dan kesenian lo ke dalam bentuk musik atau acting. Karena ini juga jadinya kan jadi nyambung juga gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, gimana saat lo ngeliatnya? Apa yang gue lakukan sampai hari ini itu semuanya cuman, gue tuh ketagihan untuk punya ruang berekspresi. Jadi bisa macem-macem, musik tuh salah satunya gitu. Terus waktu kemarin dapet kesempatan untuk belajar seni peran. Gue ambil kesempatan itu gitu, gak cuman misalnya di film, gue sempet ditawarin main teater juga. Itu gue ambil itu. Karena itu yang gue ternyata selamanya tuh ketagihannya disitu gitu. Punya ruang untuk mengekspresikan hal dan bisa macem-macem. Jadi kalau ditanya, ya semua buat gue apa yang gue lakukan hari ini itu yaitu karena ruang ekspresinya. Yang berbeda-beda. Dan gue mendapat pelajaran banyak dari ruang-ruang itu. Yang berbeda-beda itu maksud gue. Ada yang satu lebih dari yang lain? Misalkan lo, kesenangan lo dalam acting melebihi musik dan sebaliknya? Musik akan selalu ada karena itu yang gak pernah lepas sejak gue mungkin SD kali ya. Misalnya gue grew up sama musik dan mungkin itu yang lebih. Kalau dibilang lebih dari yang lainnya, ya musik. Yang juga mungkin akan gak bisa lepas ya. Oke. Dari apa yang gue lakukan. Bahkan misalnya di film aja, kalau gue mau kayak peran gitu ya, masuk ke peran, itu gue denger lagu gitu. Oh gitu? Lagu lu sendiri atau lagu? Gak, misalnya lagu-lagu playlist yang gue bikin lah untuk misalnya lebih bisa merasakan tekstur perannya gitu. Kalau yang seperti Dendam apa lo mood lagunya tuh? Seperti Dendam waktu itu ada lagu-lagu lama tuh, lagu Chrisya sendiri. Itu gue dekat itu ya kan, sendiri. Terus lagu-lagu Pantura. Karena kan ceritanya tentang jalanan di Pantura gitu kan, landscape kotanya. Jadi itu sih. Lo lebih bisa trans pas bermusik atau bermain film? Nah, jujur ya, musik. Oh gitu? Musik itu, pengalaman gue main musik dari sakit. Maksudnya gue pernah agak demam di dua panggung. Begitu naik panggung demamnya hilang tuh terjadi di panggung gitu. Kalau di film gue membayangkan kayaknya gue makin demam ya, karena ketegangan yang muncul dan lain-lain gitu. Tapi itu sempat juga gue tanyakan, boleh gak sih emang trans gitu menjadi karakter di dalam? Misalnya situasi syuting gitu peran. Ya, menurut beberapa orang sih, ya itu yang harus dijaga kan ambang antara lo peran dan lo diri lo sendiri gitu. Supaya lo gak lepas-lepas banget. Kalau lo misalnya di adegan action gitu. Kalau lo trans kan lo bisa menyakiti orang gitu. Padahal lo harus tahan gitu. Gitu lah. Kalau di musik kan lepas. Lebih lepas ya. Oke. Dan ini juga menarik sih Sal, ketika gue mendengarkan musik, menurut gue lo berani. Berani dalam arti gini. Gak banyak musisi yang mengambil resiko untuk bikin lirik-lirik yang seperti tadi kita bahas gitu. Mungkin itu timbul dari dialog di kepala lo atau seperti apa. Artinya kan gue ngeliatnya itu lo bisa menulis secara menerjemahkan secara gamblang apa yang ada di kepala lo lewat lirik gitu. Iya. Tapi banyak juga kan musisi atau penulis lagu yang membuat layar-layar tertentu kan. Ngomong jatuh cinta tapi bisa yang lain gitu. Seperti lo lebih gamblang gitu. Kayak mungkin lo liat orang aneh. Yaudah itu dari planet lain. Misalkan kayak gitu ya. Gue melihatnya kayak gitu. Gimana cara lo membuat musik lo, lagu-lagu lo itu bisa dinikmati sebagai sebuah estetika lo. Ketimbang sebagai sebuah anggapannya sebuah hal-hal yang mungkin tadi. Cengengesan, main-main dan itu susah kan. Ya intinya tuh lo gimana ngebuat itu gak jadi cringe di pikiran orang gitu. Iya betul. Itu perjuangan ya. Itu gimana? Iya. Aduh gimana ya. Gue harus mengingat proses pengerjaannya. Tapi kira-kira gue tuh menemukan di album kedua ini. Gimana rasanya ketika gue menemukan bahasa sehari-hari itu jadi tempat untuk gue mencari inspirasi lebih dibanding buku ataupun film ataupun lain-lainnya. Gue tuh ngobrol sama orang akhir-akhir ini itu suka banget dan gue merasa ada kepekaan untuk menangkap kalimat-kalimat yang putis. Mesela-mesela kecil-kecilan itu gue temukan dari orang ngomong. Walaupun konteksnya berbeda dengan lagu yang misalnya gue tulis. Tapi itu dari orang ngomong sehari-hari gitu. Nada sepertinya misalnya. Sepertinya itu kan kalau lo secara natural aja ngomong sepertinya itu kan bernada kan. Gue tinggal lanjutin sepertinya kau memang dari. Coba deh ngomong sepertinya. Sepertinya. Kau memang dari kan udah bernada secara natural. Tinggal gue sambungin ke arah yang lain. Maksudnya tuh hal-hal yang kayak gitu tuh terjadi gitu. Dan gue menemukan itu. Gila gue bisa. Ada satu cerita gue pernah menjadikan sebuah cerita atas. Gini gue ketemu sama temen gue. Terus dia ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol. Terus dia ngomong gini. Cara mereka tertawa misalnya gitu ya. Nah gue pulang. Gue nulis cerita hantu dari kalimat yang dia sampaikan. Maksud gue itu juga ternyata gue latih. Mungkin ya. Jadi supaya menjawab pertanyaan lo. Akhirnya dia jadi karya. Dia di bentuk karya gitu. Dan melewati itu. Cringe gak cringe. Lo mau rilis ini jadilah gue atau enggak. Itu kan melewati proses itu juga kan. Tapi gue tuh memang melatih itu. Gue melatih itu. Menemukan kata. Kemudian gue merasakan sesuatu atas kata itu. Atau kalimat. Terus di rumah gue. Semacam gue. Gunakan gitu ya. Untuk bikin sesuatu gitu. Jadi mungkin lo sudah punya sensitivitas untuk itu gitu ya. Yang gue merasanya gitu. Merasa ini kayaknya gak deh. Ini masih gak apa-apa nih gitu ya. Apakah lo juga melibatkan orang kedua atau ketiga untuk membantu lo dalam. Ya maksudnya. Ini kayaknya jangan deh salah. Atau ini kayak gini deh. Sejujurnya enggak. Sejujurnya enggak. Karena lumayan banyak tuh lagu yang. Kita tuh bisa punya keyakinan waktu nulis. Kayak gini. Ada lagu yang dibikin 15 menit sampai 20 menit. Dan itu terjadi ya kan di musisi. Tapi ada juga yang setahun. Atau dua tahun. Nah itu menurut gue karena itu tadi. Karena pertanyaan. Yang kita selalu tanyakan sama diri kita sendiri. Ini lo yakin ngeluarin kayak gini. Ini lo beneran mau ngeluarin kayak gini. Ada satu lirik yang gak keluar di dalam album. Lirik kalimatnya gini. Cium aku lebih lama kan kau lihat. Ku berubah jadi daun min yang dingin. Itu yang akhirnya gue gak tau akan jadi lagu atau gak. Tapi itu gak masuk di album gue yang ini. Karena banyak pertimbangan juga gue pikir. Ini orang bisa mikir gimana ya. Soal ketika lo mencium lebih lama. Kemudian berubah jadi daun min yang dingin. Kan banyak persepsi yang muncul gitu. Akhirnya gue tahan dan gue belum tau itu jadi apa gitu. Tapi model yang kayak gitu juga ada. Nah ketika bikin sepertinya. Kalau memang dari planet lain dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Ya gue merasa tanpa beban untuk kayak yaudah emang. Ini kita keluarin aja gitu. Ada kayak proses yang terjadi yang natural gitu. Dalam diri kita untuk ngetok palu. Lo rilis atau lo gak gitu. Nah tapi lo untuk menemukan idiom-idium yang cukup absurd gitu ya. Kayak lo menggabungkan antara dua realita yang berbeda. Itu kan malah gue sih kadang memikir. Apa itu efek halusinasi lo gitu. Maksudnya lo jangan-jangan lo dalam keasa harian lo. Lo ini lagi struggling sama hal-hal seperti itu. Halusinasi atau. Menulis itu kan untuk gue lari pada saat itu. Jadi pada saat gue SMP lah gitu ya. Itu kan lari dari situasi yang terjadi dalam kehidupan gue gitu. Gue larinya ke. Apa yang terjadi? Menulis hal. Banyak hal. Maksudnya gue grew up di dalam keadaan yang terus aja juga. Iya bisa dibilang lumayan kurang menyenangkan gitu lah ya. Nah gue tuh menggunakan menulis sebagai larian gue. Mungkin itu juga terlihat ketika misalnya rasanya agak surreal gitu ya. Rasanya agak imajinatif gitu. Karena gue bermain-main dengan itu sebenernya. Untuk mengakali keadaan. Mungkin itu. Atau lo pernah juga mungkin bereksperimen dengan substance atau substansi tertentu dalam menulis gitu. Gue berhenti narkoba 2012. Total sampai hari ini. Total gue tidak pernah gunakan lagi. Karena gue merasa. Kayaknya enggak buat gue deh. Gue enggak suka aja rasanya. Itu was jaman gue kuliah ya. Itu enggak. Gue enggak suka kehilangan kontrol atas diri gue sendiri. Yang terlalu berlebihan. Let's say kita minum gitu ya. Gue merasa masih bisa punya kontrol atas itu. Tapi gue enggak suka tuh. Kebablasan keluar dari diri gue tuh. Gue enggak suka. Ya akhirnya lo jadi enggak kenal diri lo sendiri gitu. Dan gue enggak tahu gue apa dan ngapain dan gimana. Apa yang lo pake pada saat itu? Ganja salah satunya mungkin. Waktu dulu ya. Dulu. Itu. Tapi yaudah setelah itu gue total sampai hari ini sama sekali tidak. Dan lo melihat karya-karya lo waktu under substance itu sama hari ini beda enggak? Ya waktu itu kan belum rilis ya pastilah. Dulu 2017 debut. Ya. 2012 itu proses lah ya. Jauh. Di saat itu gue lebih ngaco ya. Gue lebih. Maksud gue enggak. Enggak ada kayaknya karya yang gue buat pada saat itu ya. Karena mungkin kayak hura-hura sama teman-teman gitu-gitu kan. Enggak ada proses pengkaryan yang gimana-gimana ya. Jadi gue enggak bisa menilai. Menilai karya gue di saat gue menggunakan. Tapi mungkin ketika gue membayangkan gitu ya. Soal misalnya orang bilang. Oh lo bisa lebih liar segala macem. Gue pikir-pikir lagi. Dan orang terdekat gue bilang. Lo enggak gitu aja. Udah. Lo udah up gitu. Apalagi lo pake mungkin lo makin malah-males gitu. Untuk nulis mungkin kali ya. Mesti jadi kayak. Gak malah gue mau sibuk sendiri dengan ini gitu. Gak mau gue pake untuk nulis. Malah bisa jadi gitu. Tapi gue enggak sih. Untuk dalam penulisan lo belakangan ya. Untuk memancing imajinasi lo gitu-gitu. Ada enggak hal-hal tertentu yang lo lakukan. Enggak ada. Gue gini aja diem mungkin 2 menit. Gue bisa membayangkan rambut lo yang tiba-tiba. Jadi burung merak mungkin gitu. Oh gitu. Kebayang gak sih lo. Gue di dalam kengangguran gue dikit aja gitu. Tapi itu masih dibatas imajinasi kan. Maksudnya bukan yang sampe lo ngeliat spektrum warna. Atau yang kayak jadi dunianya ya berubah gitu-gitu. Enggak, enggak. Dibatas imajinasi aja sih. Oke. Sebenernya. Kalau dalam proses kreatifnya dari album ini. Ada enggak tapi dari inspirasi atau kayak ide-ide yang emang seabsurd itu gitu. Lagu Zuzuzaza misalnya. Itu gue cuman kepikiran gue pengen punya lagu yang korusnya bisa gue karang kapanpun gue mau ganti-ganti. Di panggung gue bisa ngarang deh. Baking vokal gue gue suruh. Nyanyi aja ngarang gitu. Karena lagu itu sebenernya tentang ada sepasang yang lagi menghabiskan waktu di pinggir pantai. Kemudian mengarang bunyi. Kemudian mau berdansa. Tapi mau berdansa sama gak ada suara bongo. Jadi mereka mengarang bunyi-bunyian bongo sendiri. Nah di korusnya mengarang suara bongo itu. Ya udah terjadilah lagu Zuzuzaza itu. Tapi itu salah satu proses yang gue berangkat dari situ dulu ya. Gue punya gagasan soal ini. Terus gue bikin ceritanya gitu. Membayangkan soal itu. Tapi itu lagu yang sangat Brazilian ya. Kalau gue dengerin kayaknya. Iya Huaung. Gilberto. Ini juga menarik. Karena gue ngeliat Benang Merah lo yang album kedua ini tuh kayak folk jazz yang dari musik ya gitu ya. Kita kalau ngomong dari musik. Gue kadang ini kayaknya kalau suaranya style diganti Norah Jones bisa masuk juga nih gitu. Maksud gue kayak eksplorasi lo ke arah sana gitu. Nah itu apakah memang lo secara musikalitas begitu. Atau terlebih ini produsernya ada macem-macem. Tapi Benang Merahnya gue liat ada disitu. Ada 6. Iya gue tuh dari dulu gak pernah memilih atau memastikan bahwa ini genre gue. Karena gue gak berangkat dari basic atau background musik. Jadi itu gak pernah ada. Yang ada adalah oke gue punya cerita. Cerita ini paling enak diceritain pake genre apa. Oh oke. Jadi gue berangkat dari situ. Gue punya lagu ketika gue nulis kayak wah ini sih enaknya. Gue ngebayangin suasana kayak di pantai gitu. Oh berarti bosa nova berarti kerjanya sama siapa gitu. Waktu gue terbayang lava untuk kerjakan Zuzaza gitu misalnya. Nah itu proses yang terjadi. Jadi genre-nya selalu mengikuti apa yang mau gue cerita. Berarti lo gak menutup kemungkinan lo akan lebih. Metal. Metal misalkan suatu. Hardcore. Ya tentu saja di dalam. Koridor lo lah ya. Koridor yang bisa gue lakukan gitu. Oke. Sal. Dari 2017 dari kultusan sampe hari ini gitu ya. Lo kalo udah secara grafik tuh kayaknya meningkat terus gitu. Nah. Thank you. Yang ingin gue tanyakan adalah. Gimana lo survive dengan popularitas itu gitu. Karena gue masih yakin. Popularitas tuh di sisi lain juga membunuh gitu. Betul banget tuh. Gue waktu Amin Paling Serius kan sempet lah terkena gelombang viral-viral itulah gitu pada saat itu kan. Lagunya besar. Ada waktu gue di kosan tuh gue duduk dan termenung. Terus gue. Memang ini ya yang lo cari tuh. Gitu. Gue menanyakan sama diri gue sendiri. Memang ini ya yang lo cari. Waktu itu gue udah. Mulai keluar tuh misalnya kemana gitu ya. Mulai di orang kenal gitu. Orang tau. Ini lagu Amin Paling Serius. Minta foto gitu segala macem. Terus gue merasa. Emang lo tuh berangkat ke Jakarta karena ini ya gitu. Terus gue membayangkan lagi soal satu kejadian. Dimana awal banget gue pergi ke Jakarta. Gue tuh menghadapi kayak satu hari bisa kayak empat meeting gitu. Lima meeting gitu. Untuk ketemu sama orang-orang potential partner waktu itu. Terus gue pulang ke rumah. Produser gue ngirimin demo lagunya lah. Track pertama gue di album Berhati. Dan gue menangis. Gue bilang gini. Yang gue mau lakukan kesini itu cuman ini loh. Musik ini bukan meeting-meeting sama orang banyak yang ngomongin soal bisnis gitu. Maksudnya ada dua hal tadi ya. Soal popularitas dan itu tadi. Yang mau gue mau lakukan dulu. To wrap ini semua. Ada satu juga yang pernah gue denger soal. Ada waktu itu Denzel Washington pernah menang awards. Terus dia angkat pialanya. Dia bilang terima kasih bla bla bla. And then in the end of the sentence dia bilang see you at work. Dia bilang gitu. Terus dia taruh lagi terus dia jalan gitu. Kalimat see you at work itu yang gue pegang sampe hari ini. Karena gue merasa in the end of the day ini semua soal pekerjaan aja. Tidak ada bedanya gue dengan tukang mie ayam yang barusan tadi gue makan mie-nya gitu ya. Tentu saja dengan efek yang terjadi ya. Tukang mie ayam tentu saja bisa terkenal gitu. Dengan mie ayamnya yang sangat enak gitu. Dan orang keep coming dan dia ada di dia lagi jalan-jalan ke pasar baru. Orang bisa nyapa dia eh pak gitu. Sama juga dengan apa yang kita lakukan dengan menjajakan musik. Gue rasa itu yang akhirnya gue pegang itu. Soal see you at work. In the end of the day ini pekerjaan. Efek yang terjadi soal popularitas adalah efek yang terjadi atas pekerjaan lo gitu. Bisa macem-macem halnya. Bisa karena karya lo, bisa karena skandal, bisa karena macem-macem lah ya. Tapi itu yang gue perhatikan soal ini. Dan gue setuju. Dan yang penting ya bagaimana lo bekerja itu kan. Iya. Bukan soal efek yang terjadi. Totalitas lo atau 100% lo di pekerjaan itu gitu ya. Nah itu sih. Lo sempat mengalami juga. Mungkin Star Syndrome pada waktu itu atau. Itu manusiawilah menurut gue. Iya, iya, iya. Tapi apa ya Andu. Gue sih belum pernah mendengar orang ngomong gitu sama gue. Maksudnya kayak, ah lo sekarang jadi perubah gitu. Banyakan misalnya teman-teman. Gue tuh kerja sama satu roadman gue yang teman TK gue. Jadi dia tau progres dimana gue punya uang sampe gak punya uang gitu ya. Dari gue gak punya karya sampe punya karya misalnya gitu. Dan lain-lain. Nah gue gak pernah sih sebenarnya mendengar dia misalnya ngomong kayak, lo jadi orang yang berubah gitu. Jadi gue gak tau apakah gue pernah melewat itu atau tidak. Tapi yang gue selalu rasakan adalah, kayaknya gak pernah sampe di titik ekstrim gue sampe kayak. Luka daratan gitu ya. Aku adalah gitu. Kayaknya gak pernah. Tapi slide stream, gue gak tau orang gimana ngerasanya ya. Maksudnya slide stream mungkin ada orang ngerasa kayak, lo jadi berubah gitu ya. Gue gak tau dia gak pernah sampaikan itu. Atau mungkin bagaimana lo melihat perubahan diri itu kan mungkin, ya maksudnya gue paham juga ya. Gimana itu akan sulit lo menilai diri lo sendiri untuk itu. Tapi mungkin ada hal-hal yang akhirnya lo merasa, kok gue jadi gini ya? Atau, kok ini gak pernah gue lakuin nih sebelumnya gitu. Atau gini misalnya. Fasilitas saat manggung. Dulu gue gak apa-apa deh flightnya kita barengin aja deh pagi. Sekarang gue mulai ada tuh kayak rasa, kayaknya gak siangan gak apa-apa ya walaupun gue sendirian deh. Kenyamanan lah ya atau misalnya lebih ke... Itu, lebih ke sana sebenernya. Kamar gitu, kamar hotel gitu. Kayaknya gak apa-apa deh kalau di depannya, gak cuma kamar tapi ada sofanya di depan. Supaya gue duduk terus gue bisa kerja, gak harus di kasur gitu. Misalnya soal kenyamanan. Itu yang gue agak kayak, apakah ini termasuk? Mengharapkan fasilitas atau termasuk ya? Itu kenyamanan itu kayaknya beda sih ya. Tapi ya itu sih kayaknya. Bukan dari personality lah gitu ya. Itu kayaknya, Duk. Oke. Nah, apa yang lo lakukan untuk... Gini, Sal. Apa dengan kesibukan lo sekarang, dengan popularitas lo. Dan gue melihat, lo punya karir yang bagus juga antara musik dan film gitu. Maksudnya, ini sebuah komplimen gitu ya. Lo bisa melakukan dua hal itu dengan baik. Tapi, gue rasa dibalik itu ketika lo sampai ke rumah atau mungkin ketika lo dalam kesendirian lo di perjalanan. Ya lo, lo menyadari bahwa diri lo ya manusia biasa gitu. Nah, gimana lo untuk mengkalibrasi diri lo sendiri bahwa itu tadi. Gue, ya gue Salpriadi dengan mungkin... Dengan pintu-pintu terlarang dalam hidup lo yang mungkin cuma lo yang tahu gitu kan. Ya, gimana apa yang lo lakukan biasanya untuk mengkalibrasi itu? Lo sendirian kemana atau... Ya, itu yang paling sering gue lakukan. Beruntungnya, apa lingkungan gue mendukung untuk melakukan itu. Maksud gue adalah, gue tiba-tiba pengen kayak pergi. Paling sering sebenernya Yogyakarta jadi salah satu tempat. Di mana gue pergi. Ada satu jalan. Ada satu bioskop. Terus abis itu sama hotelnya gitu ya. Nah, sepanjang jalan itu banyak orang jualan lah. Jualan kue, jualan jamu gitu-gitu. Nah, gue tuh suka banget mengapiskan waktu di antara dua itu. Misalnya nonton bioskop dan pulang aja gitu. Dan jalan kaki di sepanjang jalan itu. Uripsumoharjo. Beli jamu, ketemu sama orang. Ada orang jualan kue, gue beli kue gitu. Yang gue gak rasakan itu di Jakarta. Jadi begitu, gue kesana itu kayak... Kita kira-kira kalau apa semangat di dalam diri gue tuh ngomong gitu sendiri ke gue gitu. Masa kan ngeliat orang gitu. Kayak ngobrol sama dia. Pupi, takangan nih. Gitu-gitu tuh. Mungkin itu jawabannya untuk mengkalibrasi. Begitu pulang, pisenya kan beda du. Begitu pulang ke Jakarta tuh gue turun pesawat aja bisa mikir gini. Ini gue besok meeting apa ya gitu. Gue besok ngapain ya. Ini terus gimana ya gitu. Begitu disana kayak udah gue lepas total. Gue gak mau mikir. Udah. Lo sendirian biasanya? Sendirian. Seringnya sendirian. Tapi ya disana maksudnya ada temen-temen gue juga kan gitu. Tapi gue memilih untuk mau ketemu atau enggak gitu. Oke. Nah, dari... Perjalanan hidup lo gitu ya. Gue juga liat maksudnya tadi lo cerita gitu. Dari perjalanan lo, lo... Mungkin ada banyak juga hal-hal yang gak mudah yang lo lakukan. Lo lewatin. Bahkan sebelum lo terkenal gitu. Nah, dari semua itu titik terendah dalam hidup lo yang seperti apa yang sering lo recall juga dalam mengimbrace lo hari ini gitu. Lumayan banyak. Atau gini cara, mungkin cara menjawabnya. Gue tuh keluar dari Malang. Itu persoalannya salah satunya adalah untuk bisa menyelesaikan permasalahan gue dengan masa lalu. Oke. Jadi kebayang kalau ada benang kusut, lo mendingan keluar dulu dari kekusutan benang itu untuk mengurai apa yang kira-kira terjadi disana. Nah, itu sebenernya yang gue lakukan. Jadi pindah ke Jakarta, hijrah ke sini itu adalah salah satunya untuk itu. Spesifik ceritanya apa, masalahnya apa, ya biar hanya gue misalnya yang tau. Gue mungkin belum bisa ceritakan. Tapi kira-kira itu yang terjadi dengan mungkin sedikit dengan keluarga, dengan berbagai macam kondisi. Jadi, itu yang ada dalam masa lalu. Dan itu jadi kekuatan gue untuk bisa ngeberes, ngerapihin apa yang terjadi di masa lalu. Itu yang sampai hari ini juga masih, masih gue pegang gitu. Kenapa gue nanya ini sebenernya? Gue melihat lo tuh ini sih Sal. Orang yang menyimpan sesuatu yang besar tapi belum, belum bener-bener lo tumpahkan gitu. Lo tipis-tipis lewat lagu mungkin. Tapi itu juga gak cerita tentang yang sebenernya terjadi. Gue gak tau kenapa, gue setiap-setiap lo gitu. Maksud gue. Apa yang memang lo rasakan, Duh? Dari apa misalnya? Dari penampilan lo. Maksud gue di atas panggung ya. Dari karya-karya lo, dari cara lo bicara, dari cara lo interview. Maksud gue gini loh. Lo bisa membedakan mana yang ketika itu di publik dan itu di diri lo sendiri. Ngerti gak lo? Kan ada orang yang, yaudah dia di depan kamera atau di atas panggung dan di belakang kamu ya begini nih gitu kan. Kalau lo, gue masih ada melihat ada satu dinding gitu lah, bisa dibilang. Ya itu pastinya tentu privacy lo juga gitu. Nah yang gue tanyakan disini adalah, apakah hal-hal itu yang tadi itu cukup menggelayut gitu ya. Cukup menggelayut dan itu jadi beban sebenarnya. Itu juga berpengaruh dalam karya-karya lo gitu. Iya. Gue kalau bilang beban, enggak. Kayaknya kalau bilang beban, gue gak mau bilang itu beban. Tapi ini salah satu, ini perjalanan buat gue. Oke. Dan jejak atau dampak yang dilahirkan dari perjalanan itu, yang gue juga yakin membuat gue seperti orang hari ini gitu. Bagaimana gue melihat situasi, bagaimana gue menulis lagu, bagaimana gue belajar atas hal. Itu ya karena apa yang jadi masa lalu. Misalnya sedikit, gak berniat untuk mempromosikan lagunya. Tapi ada satu lagu judulnya, titik-titik di ujung doa. Di ujung doa. Gue berusaha, gue lagi belajar untuk ngedoain orang yang menyakiti gue gitu misalnya. Itu tuh kan pelajaran. Plasnya pelajaran baru yang gue temukan soal hidup gitu. Dan gue lagi lakukan. Keluarnya memang bentuknya lewat lagu. Lewat lagu. Ya mungkin karena jernih itu. Ada penyesalan terbesar dalam hidup lo yang? Penyesalan terbesarnya. Sekolah gue terlalu bandel dulu. Lu lulus gak sih tapi? Gue lulus, SMA lulus. Waktu kuliah gue 2 tahun kuliah ngambil hukum. Terus gak kelar. Akhirnya gue ngambil kayak bisnis, startup bisnis gitu. Di Bandung cuma setahun. Itu lulus. Tapi salah satunya mungkin akademi sih. Yang gue harus, harusnya gue bisa lebih di dalam itu. Lu tipe yang bandel apa gimana? Maksudnya kayak lu bodo amat ya sama sekolah. Ya mungkin dulu bandelnya bandel main kali ya. Gue lebih banyak mainnya. Gue lebih banyak keluar dari rumah. Maksudnya kan gue dulu hidup berpindah-pindah gitu. Dari rumah tante gue, rumah nenek gue gitu. Jadi gue lebih banyak main aja gitu. Bolos-bolosnya tuh karena bolos-bolos main. Itu yang gue agak sesali. Mudah-mudahan ya gue bisa kuliah lagi. Tapi momen, ini menarik juga kayak ketika lo tadi lo bilang sebenernya lo nge-band. Terus mungkin juga karena nongkrong lebih. Nah akhirnya yang momen ketika lo tadi cabut dari Malang. Terus kayak, oke gue kayaknya bakal hidup di musik. Dan gue pengen ngelakuin ini. Dan gue percaya diri untuk menaklukkan industri gitu. Itu momennya apa tuh? Kalau di musik, mungkin kalau gak ada momen ini gue sampai sekarang enggak kayaknya. Enggak diambil musik. Satu kejadiannya adalah, gue dulu waktu itu masih di Malang. Tapi udah rilis lagu. Kultusan udah? Kultusan udah. Kultusan udah, ikat udah bahkan. Amin belum tapi kayaknya. Gue udah mulai manggung-manggung. Suatu hari gue selesai manggung. Tiba-tiba ada backing vokal gue lari gitu. Bilang, eh ada yang mau ketemu sama kamu. Sampe nangis. Dia bilang, wah keren nih. Sampe nangis ada apa nih gitu kan. Gue gak ada pikiran sama sekali bahwa dia akan apa gitu ya. Gue lari, gue dateng ke dia. Terus dia bilang. Sambil bergetar dia bilang, mas saya ini gak pernah nonton konser. Gak pernah berani nonton konser. Karena saya punya anxiety. Di dalam keramaian, bla 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 bla. Terus dia bilang, tapi saya mau denger secara langsung lagu yang nyelamatin saya mas. Yaitu ikat aku di tulang belikatmu. Wah gila. Terus dia ngasih gue buku. Jangan berhenti nulis ya mas. Ngasih gue buku. For the first time in my life. For the first time in my life. Gue merasa punya guna secara langsung depan mata gue. Ada orang bilang. Lo berguna. Gue pulang. Eh gue disitu ya. Terus aja, oh ya terima kasih banyak ya. Bla 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 bla. Gue gak ada. Gimana gimana. Gue pulang. Itu gue ada terus di kepala gue. Sampai gue mau tidur. Sampai besok paginya gue bangun. Gue ingat betul kejadian itu. Dan gue bilang. Kayaknya disini. Yang gue harus terus lakukan. Dia bilang jangan berhenti buat nulis. Dia kasihin buku itu ke gue. Kayak drama. Kayak di film-film tau gak loh. Jadi gue ada satu situasi gue pegangin bukunya sambil gue membayangkan kejadian itu lagi gitu. Tapi itu. Yang ada. Buku apa yang dia kasih? Notebook aja. Buat nulis. Bukan buku bacaan. Tapi notebook aja. Dia bilang lu nulis terus. Supaya lu nulis terus gitu. Pokoknya sampe sekarang masih ada gitu. Lu nulis terus. Jangan berhenti deh bilang. Gimana lu? Itu pertama kali gue merasakan ada orang. Ternyata seberdampak itu. Lu menyadari kalau ternyata. Dari lu. Karya-karya lu gitu ya. Dengan semua. Waktu itu sebelumnya perjalanan hidup yang gue. Alami ya. Begitu ada. Kayak gitu gue jadi. Wah matter nih gitu. My life matter. Gitu. Keluar lah gue ngomong. Jangan lupa dengerin lagu gue. Karena gue mungkin. Bisa membuat lo hidup. Jangan lupa dengerin lagu gue. Karena. Dengan itu tuh gue terus hidup. Gitu. Tapi kalau perjuangan lo di. Musik. Yang mungkin gak banyak orang tau ya. Karena kayak. Jadi gue beberapa kali tuh juga. Sempet. Ya melihat lah. Bagaimana perkembangan. Musik-musik di. Temen-temen di daerah gitu. Kecenderungannya adalah. Ketika misalkan. Hindia sukses gitu. Dengan. Dengan karakteristiknya gitu. Itu tuh jadi banyak tuh. Hindia-Hindia baru yang muncul. Dengan gaya penulisan seperti itu. Dan gue yakin. Seorang Salpriadi juga banyak. Salpriadi-Salpriadi lain. Yang terinspirasi dengan gaya lo menulis. Termasuk dengan. Mungkin. Personal lo gitu. Nah. Apa sih cerita yang orang gak tau. Seberapa. Berat perjuangan lo untuk. Ya ini gitu. Gak semudah lo bisa nulis. Kalau gue rasa. Ya bisa lah gitu ya. Semua orang bisa. Wow oke. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah dipertanyakan sama gue ya. Tapi ini. Menarik banget. Gue juga belum pernah menceritakan ini. Mungkin salah satunya adalah. Gue tuh pindah ke Jakarta. Waktu itu berminem gue cuman. Kalau gue harus ketemu sama satu orang. Ini waktu gue perjalanan musik. Satu orang yang kalau gue gak bisa makan. Gue at least bisa datang ke rumah dia. Untuk minta makan. Dan kalau gue gak tau ada tempat nginep dimana. Gue datang ke rumah dia. Untuk bisa nginep di tempat dia. Waktu gue perjalanan musik itu. Pindah ke Jakarta. Biar minum gue cuman disitu. Pokoknya gue harus punya satu orang kenalan. Yang itu tadi. Koncian lo gitu ya. Koncian gue. Gak ada gue pikiran kayak. Manggung. Menaklukkan industri. Gak ada. Pikiran gue sesederhana itu. Kemudian gue bertemu dengan satu orang gitu. Mungkin orang juga gak tau. Gue berangkat dari kota Malang. Gak punya duit. Waktu itu ya gue punya tabungan beberapa. Tapi gue merasa kayak. Masa cukup sih ini di Jakarta gitu. 2000 berapa tuh ya? 2017. Eh 18. Oh baru ya. Baru baru baru. Gue belum 10 tahun disini. Terus gue lagi nongkrong gak punya duit. Aduh gimana nih ya. Gue lagi nongkrong di toko temen gue. Coffee shop gitu. Kayak warung lah. Coffee shop. Terus gue bilang. Ini toko lo dimasukin. Pakai bahasa Jawa. Ini tokomu kalau tak masukin pegadaian. Mau gak kamu kira-kira? Tak tembak gitu. Dia depanku. Buat apa? Buat aku modal ke Jakarta. Ya kalau bisa gak apa masukin aja. Gue masukin tuh toko. Gak temen-temen. Pinjaman bank. Beneran? Sumpah. Di toko lo jadi? Malang. Di Malang. Jadi dia gue pinjam. Dia toko itu jadi bangunan. Eh sorry. Bangunan itu jadi jaminan. Gue masukin ke pinjaman. Gue lakukan itu. Gue pinjaman. Gue dapet duit 10 juta. Gitu. Buat gue modal ke Jakarta. Temen gue tuh satu. Berjasa juga tuh. Sudah. 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 Lunas dan gue tambahkan. Hadiah-hadiah yang bisa gue berikan sama dia. Karena dia membantu itu. Wah itu. Itu gokil sih. Itu salah satunya. Dia kira gak tau. Gue udah ngasalnya sih. Dan kali itu kan gue pikir-pikirnya kayak. Ngasal banget ya. Lo lagi nongkrong sama temen lo. Tiba-tiba lo bilang. Gue gak ada modal nih. Toko lo ya. Gue jadiin jaminan. Pinjaman. Itu yang terjadi. Tapi dalam perjalanan itu. Keajaiban apa yang lo temui? Setelah. Ke Jakarta. Terus kayak. Wah ini gila sih. Ini pasti campur tangan semesta yang. Banyak. Kayak film. Dan kalau di logika kan kayak bohong gitu. Banyak banget. Banyak banget total. Banyak banget. Ya itu salah satunya. Gue bisa. Hidup aja deh. Gak usah hidup. Gue gak pernah sampai hari ini. Alhamdulillah. Gak pernah. Gak pernah terjadi tuh. Ketakatan gue gak bisa makan itu. Oke. Itu kan juga salah satunya. Orang. Gue minim. Karena gue pernah gak bisa makan di Jakarta. Gue. Waktu gue masih SMP lah. Singkat cerita. Gue pernah ada di satu kondisi. Gue gak bisa makan. Dan kota ini yang membuat gue sedap sama. Maksudnya gue lagi disini. Nah itu yang salah satu yang kayak. Wah gue mau pindah lagi ke Jakarta. Kalau gue. Ada satu temen lah yang bisa gue minta makan. Itu salah satunya lah. Oke. Gitu. Dan itu terjadi. Maksudnya. Dan itu yang gue pegang gitu. Dan gak pernah terjadi ketakutan itu. Itu kan salah satunya juga tuh. Terus. Bisa. Punya karir gitu. Itu kan juga hal yang. Gue bayangkan. Dengan lagu gue Kultusan loh waktu itu. Dengan Ikat Aku Tulang Belikatmu. Amin dengan lirik yang kayak gitu. Di antara gempuran misalnya. Lagu-lagu pop yang lain. Masuk Amin Award. Untuk pertama kali. Gue lagu Ikat Aku Tulang Belikatmu waktu itu. Di jajaran pria pop terbaik. Bersama dengan nama-nama yang sudah established. Itu kan juga gak pernah kebayang. Gue anak daerah. Kecil di Jawa Timur. Datang ke sini bersama Kodiak juga masuk waktu itu. Jadi kami berdua adalah anak desa. Lu lucu banget. Nyewa baju. Lucu banget sih. Pergi ke Jakarta. Ngantri di depan. Waktu di Ancol apa dimana gitu ya. Mau masuk Ami. Lewatin red carpet. Walaupun media gak ada yang peduli. Waktu itu gak ada yang mau motoin kita. Akhirnya kita difoto sendiri sama roadman. Lucu banget. Salah satu gitu. Itu menarik juga ya. Dan. Itu seperti. Ini gak sih. Seperti mimpi di siang bolong juga gitu. Berubahnya drastis juga ya. Karena. Seingat gue 2018 ketika lu mungkin. Baru. Mendarat di Jakarta untuk berkarir. Itu kan. Lagi bagus-bagusnya juga industri. Artinya sayangan lu banyak. Iya. Sebelum pandemi itu gila sih musik. Apa ya. Kancah musik di Jakarta. Bagus banget gitu. Industrinya gitu. Pandemi mungkin juga berpengaruh positif. Mungkin buat lu sedikit ya. Dari karya-karya lu menyebarnya begitu cepat disitu ya. Atau gimana lu? Iya. Waktu itu. Sorry. Masalah-masalah yang kecil-kecilan kan. Di masa-masalah pandemi itu. Gue juga merasa pandemi itu salah satu yang mengakselerasi. Gue ya. Dalam karya gue gitu. Ke pendengar. Terus gue ada waktu itu ada kerjaan brand gitu. Jadi itu lumayan-lumayan itu mengakselerasi perjalanan gue. Dan gue merasakan itu di pandemi. Sebegitu sih. Bikin lagu waktu masih lapar sama udah kenyang? Pertanyaan kamu memang luar biasa sih. Beda gak salah? Beda banget. Gimana? I love. Ini agak. Ini lagi nih. Mengawang-awang lagi kalimatnya mungkin. Gue pernah denger omongan orang. Ini juga gue pegang sampai hari ini. Yang penting itu merawat kesepian dan kelaparan. Itu gue denger itu. Gue ditampar. Orang kalau menulis ST. Orang kalau menulis soal ST. Di saat dia belum minum ST. Yang dia tulis adalah persoalan bulirnya. Ya kan. Yang turun. Warna coklatnya yang begitu. Menggoda dan lain-lain. Tapi ketika udah minum. Jadinya review kan. Jadinya mereview rasa. Jadi itu dua perbedaan yang terjadi. Rasanya. Yang kita. Harusnya punya kontrol. Kebayang gak lo maksud gue? Kita mau menghasilkan tulisan seperti apa nih? Kita punya kontrol. Makanya kalimat tadi. Merawat kesepian dan kelaparan. Itu penting jadi eksersis gue. Walaupun gue jauh dari kata. Mampu melakukan itu. Tapi itu gue pegang. Untuk jadi eksersis buat gue. Merawat kelaparan dan kesepian itu. Supaya ketika menulis soal ST. Yang keluar bukan review. Kecuali memang itu dibutuhkan. Tapi kan gue mau menulis soal itu. Soal. Bagaimana. Kepekatan. Teh di dalam gelas itu. Dan bulir-bulir yang ada di dalam sana. Ya karena kan ya. Ya pasti tentu berbeda ya. Gue rasa. Ambisi dan motivasi di 2017 atau 2016. Belum setahun sebelum itu. Dengan AC kamar lo yang sekarang mungkin dingin. Itu akan studio lo yang lebih proper. Itu akan berpengaruh gitu ya. Itu gimana lo. Merawat kesepiannya itu. Dan menghidupinya gitu kan. Yang sulit. Ya I think that's a struggle. Yang mungkin ketika lo bilang tadi. Ada hal yang kayaknya lo tuh masih punya dinding apa segala macam. Mungkin itu yang sedang gue rawat. Oke. Iya gak. Ada selalu ada sisi itu yang. Gue jadikan dia kawan gitu. Gue gak mau membunuh dia gitu. Justru. Justru gak lo bunuh gitu ya. Iya. Justru ya ayo. Kita bersama-sama menjalani dalam kondisi apapun yang sedang gue hadapi. Mungkin itu yang juga keep me grounded. Ya gue rasa ya. Yang selalu bikin gue kayak. Hey. Gitu. Oke. Ini. Sayangnya pertanyaan terakhir ini. Tapi menyalakan banget loh. Mereka mau lunduk. Pingin lagi dong program kedua gak? Sinduscope apa gitu. Nanti ya kita sinduscope on tour gitu. Atau kayak gimana lah. Thank you so much. Gue tuh kemarin Sabtu ketemu sama Felix Das. Iya. Ya gue lagi apa. Ya lagi main gitu ya. Terus dia nunjukin foto lo gitu. Foto lo pas kemarin nyanyi di GBK gitu. Terus gue bilang. Wah ini semiotiknya bagus nih Lix gitu. Lo menyanyi di GBK. Di pertandingan Indonesia melawan Irak. Dan dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo. Iya. Dengan latar protes soal kanjuruhan gitu. Football is. Apa? Football without violence. Kalau gak salah ya ininya ya. Sepanduknya nih. Menurut gue. Lo menarik gitu. Sebagai orang malang. Tapi ada yang bicara di belakang. Lo disitu pasti tentu gak bicara hal-hal seperti itu. Karena itu ya. Ya kita sensitif lah. Bisa dibilang seperti itu ya. Tapi. Tetap bicara. Lo tetap bicara sebenarnya gitu. Gue tau mungkin. Ya ini juga hal yang cukup. Gue gak tau ya. Lo gimana melihat itu. Tapi maksud gue. Yang ingin gue tanyakan adalah. Bagaimana perasaan lo. Ketika ada pesan yang begitu dalam. Yang mungkin ada di pundak lo. Dan orang-orang malang juga. Berharap itu. Terdengar lebih lantang gitu. Dan lo ada di posisi itu gitu. Tuh. Ya. Gue. Betul bahwa gue punya kecewaan yang besar. Betul bahwa. Kata. Arema itu tidak lagi. Membara ketika gue disebut sebagai. Salah satunya gitu. Sejak kejadian itu. Betul bahwa. Banyak di sekitaran gue. Di sekilin gue. Anak-anak malah yang juga merasa sangat kecewaan. Atas itu. Betul bahwa hari ini. Gue masih membawa. Kebingungan atas apa yang. Ada gitu. Dan gue. Merasa sedih gitu. Dan gue merasa bingung. Dan macem-macem. Tapi gue berusaha untuk. Melakukan. Apa yang bisa gue lakukan. Dalam. Porsi gue. Soal perjuangan. Orang punya perjuangan yang beda-beda. Soal bagaimana menyampaikan itu. Orang punya caranya masing-masing. Tapi gue berdiri. Di dalam. Itu. Di dalam. Bahwa gue berharap. Ini bisa segera diselesaikan. Oke. Kesedihan apa yang. Gue miliki dan gue rasakan. Sama dengan orang-orang. Di sana gitu. Kita bersuara dengan caranya masing-masing gitu ya. Dan porsinya masing-masing tentunya ya. Iya. Oke. Oke. Terima kasih temen-temen yang udah nonton. Sindu Scoop episode Sal Priyadi. Bisa saksikan juga episode-episode lainnya. Tentu banyak juga yang. Kami aksipkan gitu cerita-ceritanya. Terima kasih ya Sal. Udah datang ke. Gue thank you Brat. Sindu. Studio kami di. Kedoya ini. Dengan situasi yang sebenernya agak menegangkan ya. Media group. Wah. Meja panjang. Meja bundar gitu. Oke. Sukses buat karir lo. Kedepan. Anytime. Mungkin kita goblok-gobrol. Thank you Sin. Kita selalu terbuka. Terima kasih banyak. Oke. Thank you. Terima kasih banyak temen-temen. Saya Sindu Alpito. Pamit undur diri. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax